Intro Shalom semua jemaah Tuhan yang terkasih kita berjumpa kembali dalam sesi kesaksian Tuhan betul-betul hadir dan hidup dan tidak hanya di ibadah hari minggu Praise the Lord setiap kali kita bertemu selalu Tuhan hadir Tapi yang membuat hidup kita mengalami revolusi kalau kita ngalami kehadiran Tuhan dalam keseharian kita Senin sampai Senin tidak hanya Sabtu atau Minggu tergantung ibadah Anda di hari apa weekendnya Nah hari ini saya ada kakak saya sendiri yang kami sangat bersyukur dan menikmati kehidupan di satu rumah kami Dengan mami kita tinggal sama-sama dan kita ngalami kehadiran Tuhan Yang penting adalah the awareness of God's presence with you Kalau Anda melatih otot sadar Tuhan itu menyertai kita Wah beda sekali hidup kita Oke So good morning Kita mau bagikan kehebatan kehadiran Tuhan dalam hidupnya Pak Herman ya Semenjak pandemi kan aku melakukan sesi EHS Bimbing Pak Gan dan ditemenin Ferry juga Dan kamu join waktu itu Waktu itu kita selama pandemi sesi EHSnya sampai harus dilakukan by Zoom Kita gak pernah ketemu tatap muka sama sekali But Saya ingat bahwa kamu duduk di belakang di sofa di belakang sepunggungku di depan kamera zoom ya Namun Tuhan melihat dan mengunjungi hatimu mengunjungi kamu Jadi aku punya pengalaman sendiri sebagai fasilitator Namun kamu ngalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri Nah kalau bisa bagikan ini dulu nanti sampai ke kesaksian sampai Tuhan menyertai kamu di Eropa Iya Gitu ya Terima kasih harus ini Waktu mulai pelajaran EHS ini Saya tidak mengerti ini apa lagi Tapi kok ketarik gitu Ini seperti kayak Saya menemukan kayak emas ini Tapi belum tahu bentuknya apa Untuk apa gitu Nah Waktu aku mulai pelajaran itu semua Begitu kelarian Ditanya Kamu ngalamin apa Berasa apa Langsung saya nangis Saya lihat video itu hidup saya tuh Sampai umur 7 tahun That's open vision ya Iya open vision Lah Itu saya nangis kali Saya ngalamin semua yang gak enak Dari papi Semua macam Waktu itu kan Di rumah ada orang kos Dan saya sebagai anak Masih 7 tahun Pinjam sepedanya Dia mau muter-muter gitu loh Itu yang masih Buat saya terlalu kecil Saya kecil Sepedanya gede Sampai berdiri di atas pedal aja Nah lagi jalan-jalan di luar Tahu-tahu ada orang datang Dia bilang Saya temen papimu Siapa Lupa kali kamu katanya Itu diajak jalan-jalan Sampai ke pasar buplo Pasar buplo dibilang Om ada titip Titip burung di dalam Sepeda kamu taruh sini Ambilin di dalam ya Sebagai anak yang Masih gak ngerti apa-apa Masuk ke dalam Sampai di dalam Kayaknya pasar buplo gak dijual burung deh Saya mau keluar lagi Ternyata orang itu Sama sepedanya hilang Saya nangis kan Saya tanya orang Kenal gak liat Nggak kan Gak ada yang liat Mungkin di bawah kali itu Ya udah Tapi kalau Dari ketika saya Kalau pergi mana Saya perlu perhatikan jalan kan Jadi saya bisa jalan kaki Pulang ke rumah Bisa nemu jalan sendiri Nemu jalan sendiri Sampai di rumah Mungkin udah agak siang Sampai mau balik ke kantor Di pagar begini aja Dari mana kamu Abis Langsung kan Sebagai anak kecil Saya takut ya Malu bilang sepedanya hilang Terus dimarahin Habis-habisan Lapor kantor polisi Seksi limau Diantar cemami ke sana Saya bingung takut Gak ada polisi Ngapain Saya bukan maling Kenapa ada disini Gitu loh Dan Suasanya itu gak enak Ngeri sekali Tapi waktu itu Terpendam terus ya Dikubur terus Perasaan takut Takut sama Pak Api juga Ya udah Mungkin aku Salah apa ya Salahnya besar sekali ya Kok sampai kayak gini Tapi terbawa terus Sampai sekarang Nah itu yang buat Dan terus juga Pekalan-pekalan yang lain Itu dibukain semuanya Saya kira Ini apa ya Itu campur aduh Sampai nangis Sampai nangis gitu Kok cuma ditanya gitu Kok bisa nangis ya Saya bingung Biasanya gak apa-apa Yaudah gak apa-apa Tapi ini kali kok Dalam sekali rasanya Jadi Emosinya saya itu Sampai Tuhan Dikubur dikeluarin Ini yang kamu alami ini Tapi kamu gak Gak perhatikan itu Gak pernah peduli Gak pernah peduli Dan itu Mulai dialami Waktu Kamu mulai ikut praktek Solitude silence Iya Dan waktu berdiam itu Kamu Tuhan tolong langsung Khususus buat kamu itu Langsung masuk ke Emosi pengalaman Kelas 5 SD ya Kelas 2 Oh kelas 2 SD Oke Jadi Dari situ saya lihat loh Ini Tuhan benar-benar Apa ya Mau Peduli ya Peduli dan memulihkan Emosi saya Karena Emosi yang terbentuk Dari kecil itu Membentuk karakter saya Jadi jiem Ada orang yang jiem Gak mau ngomong Takut Kalau aku ingat waktu itu Di kelanjutan dari kehidupan Karena kan Solitude silence ini Adalah awal pembukaan Untuk kita Praktek disiplin baru Yang revolusioner Dimana kita tuh Datang ke Tuhan On purpose Dibantu sama buku Day by day itu Jadi kan namanya Day by day Jadi ya tiap hari Awal 2 menit Ditutup dengan 2 menit lagi Nah dari suatu hari Kamu sudah share ke aku Kembali ke Tuhan bawa ke pengalaman Yang sepeda Itu kecolong Kamu ketakutan Papi bentak-bentak Mami juga marah-marah Kamu gak salah apa-apa Kok harus Harus ada di kantor polisi Nah ketakutan itu Begitu rupa Disamping itu juga Kamu dibawa ke Suatu penglihatan Dimana Kita satu keluarga Naik mau papi Setir mobil Sampai ke Ambarawa Kita berlima Pulangnya cuman berempah Terus kamu liat ke belakang Kok ada kehilangan sesuatu Kamu gak tau apa Gak taunya kamu liat Aku ketinggalan Terea-terea Jiri-jiri di pinggir jalan Tapi mobilnya tetap maju Papi gak ada penjelasan Dan Apa Kamu gak bisa ngomong apa-apa Karena takut Walaupun aku sendirian Terea-terea di pinggir jalan Ditinggal Tanpa penjelasan Itu pengalaman kita berdua Yang Pengalaman itu Waktu kamu sharing Jadi Tuhan ngomong sama kamu Tentu ada maksudnya Tapi Tuhan ngomong sama aku Aku juga Tertusuk Kayak ketusuk sekali Kok aku ditolak Kayak begini Itu kayaknya lebih berat Daripada ditolak Rencana Mami cuman ngomong aja Mau digugurin Ini lebih parah Ini lebih parah lagi Nah itu aku proses Seperti yang di bab 7 Buku EHS Proses emosi Karena kehilangan Dan kedukaan Aku tuh pulang dari Ke kantor pulang Aku meratap Bener-bener Emosi jeretnya tuh Yang seperti tertinggal Tidak usia 8 tahun ya Itu dikeluarin semua Dan sembuh Sehingga rasa Takut ditinggal Tidak dihargai Itu sembuh Jadi kalau Dicobai lagi disitu Aku bisa Jiwa ini Tenang Damai gitu loh Nah Sekarang Rasa ketakutan Yang ditunjukkan Ketuhan ini Itu kan kamu Enggak langsung sembuh ya Enggak Aku kan sekat tegur Itu kamu mesti Bawa ketuhan lagi loh Mesti bawa ketuhan Sampai sembuh loh Ya kan Seperti saya kan Bawa ratapan Tertolak di pinggir Di Koto kecil 8 tahun Itu di Kuepang ya Itu kan di Bawa ketuhan Di usia 65 tahun Iya Aku proses sendiri kan Sakitku sendiri Kamu sendiri Iya Nah Kamu barusan Kembali dari Eropa Dan ternyata Pengalaman Waktu kehilangan sepeda Di kantor polisi Sampai ketakutan Luar dua Sebagai anak kecil Ternyata Tuhan Melakukan kelanjutan Betul Pelayan itu Coba share Iya Waktu kita di Roma Anak-anak ngajakin Papa jalan-jalan ke sana Oke Setiap hari itu Jalan 20 ribu Cep Di rumah Ya di rumah saja Karena banyak yang dilihat Dan anak-anak belum pernah ke situ Tapi ada hari terakhir Kim tuh bilang Apa Aku waktu umur 23 Dia ngalamin social anxiety Apa itu kan Baru denger lagi Jadi dia merasa takut Ketemu dengan orang baru Ini siapa Kayak takut Langsung saya pikir Loh kok sama Terus Lalu saling merenung gini Langsung Tuhan kasih lihat Seperti kayak kamera Ke bawah ya Ada anak kecil main sepeda Loh itu aku Terus ada orang datang Nyamperin Dan Tuhan kasih lihat mukanya Ini loh orang yang ini Langsung saya dapat pengertian Oh Tapi disitu saya gak takut Saya tidak marah Di dalam batin tuh gak ada Setakut dan marah Tenang sekali Dan pikiran begini Gara-gara kamu Orang saya tidak kenal Kamu ngambil sepeda yang saya pakai Saya dimarahin si papi Oh ini saya urut-urut saya Disitu ya Kamu pertama kali Mulai mengalami Sosial anxiety Disitu Takut ketemu orang Takut ketemu orang Karena takutnya Jahat Dulu sebelum itu Kalau ketemu orang ya Senang Jadi trauma Takut ketemu stranger Itu pasti Bisa orang jahat lagi Bisa orang jahat lagi Jadi Tapi waktu dikasih Lihat film itu Kok tenang ya Lalu gitu juga saya Ingat lagi si Kuhan bilang Om Han Om Han bilang Di rumahnya dia Aparatmen baru Setengah 6 pagi Ada orang di Penghuni di sini Di rampok Oke Saya kenal ya Dan Malamnya Di setengah 9 Kepada Satu hari Setengah 9 malam Ada stasiun kecil Dekat rumah dia Ada orang tua Di rampok Ya sudah Oke ini sebagai informasi ya Tapi saya gak Saya takut sama sekali Dan juga waktu Karena pergi ini Saya ulangi Sebelum berangkat ke Eropanya Itu Saya turun ke emigrasi Turun kan langsung Salah gate 10 Saya tuh gate 1 Gimana tuh gate 1 Karena dulu Biasa pergi dengan anak-anak Tinggal ikut aja Sekarang sendiri Saya Cari kiri kanan Wah kok jauh juga Saya jalan ke gate 1 Terus saya denger Suara Saya lihat kiri Ternyata itu yang Ada petugas yang pakai mobil golf Mobil bagi Iya Tapi yang panjang kursinya Pak mau kemana Mau ke gate 1 Jauh tuh pak Naik aja Ada seat 1 Masuk Bener jauh sekali Sampai sana juga Ternyata Pesawatnya agak Dilih sedikit Jadi saya gak buru-buru Duduk situ dulu Saya tenang Itu tuh Direnungkan Direnungkan Ini baru pertama kali Selama saya pergi Ke luar negeri Sendirian Sendirian Ini yang pertama kali ada Tuhan sertai kamu Dan kamu rasa sadar Aku gak sendiri loh Ada Tuhan Selain perjalanan juga bagus Tidak ada hambatan Terus Begir juga bilang Pak kalau di Belanda di Skipol Ini lagi rame Sejak covid itu Kan banyak pegawai Diperhentiin Jadi mereka kurang orang Buat handle Lagesnya Di bawah Koper-kopernya digelitakin Sampai beberapa bulan Dibawah Oke Ya udah Saya sampai sana Emigrasi Pertama di Emigrasi dulu Cek Ambil koper Ambil koper Saya gak lama Sebelum Kopernya keluar Jadi Orang bilang Gini Kalau secara Kita gak pernah Ngikutin Gak melakukan SIS Setiap hari Solitas Setiap hari Gak mungkin Saya bisa ngalami Perasaan itu Damai Itu gak ada Keluar Sampai keluar Si umannya juga Belum datang Si baiknya belum datang Saya duduk aja Sampai datang Lu kok sudah keluar Ya sudah Dari tadi Nikmati hadirat Tuhan Iya Tenang sekali Jadi pergi sendirian Sekarang gak takut Enggak Padahal ke negara Eropa Iya Dan disini juga Gak ada covid segala macam Tapi saya gak takut Amazing Well Saya bagikan kepada Teman-teman semua Dan para pemirsa Saya mau kasih tau ya Kalau anda belajar The emotionally healthy spirituality Ini kesaksian Bagus sekali Dari kakak saya Dimana Satu hal Pertama kali Anda melakukan Solitude silence Sesuai bab Satu dua tiga Anda dibawa Sama roh kudus Kenal dirimu dulu Kondisi emosimu kayak apa Jiwa anda kayak apa Jadi kalau waktu anda doa Berdiam diri Di hadapan Tuhan Anda jangan pikir Anda akan mengalami Tuhan merinding-merinding Hangat Tidak Bahkan enam bulan pertama Anda gak kerasa apa-apa Kecuali menghadapi diri anda Yang penuh kotoran Segala macam endapan Keruh Jiwa yang Geselisah Gak bisa diem Ada banyak tantangan Yang keluar dari batin anda sendiri Kalau anda terus Seperti kakak saya Sudah dua tahun lebih Melakukan praktek Bersama-sama kita Serumah Anda akan dibawa Di bab empat Di awareness Of God's presence Kesadaran Anda tidak saja Dilatih kesadaran diri Juga sekarang Kesadaran Hadirat Allah ada Nah di tengah-tengah Beliau Yang gak pernah berani loh Traveling sendiri loh Apalagi Ke Eropa sendiri ya Di tengah-tengah pandemi Kayak gini Koper pada hilang orang-orang Karena gak ada pegawai Di airport London Di Belanda Semua koper berantakan Namun Kopernya beliau Ada malekat yang dorong Ini punya kamu Anak Tuhan tuh Diperkecualikan Nah Yang bagusnya Dari kakak saya Dia kok bisa peka Itu loh Kopermu Disadarkan Jadi Manusia roh dia Terus Berdansa Berkomunikasi Berada bersama Dengan Tuhan Jadi tidak Tidak saja Hari Minggu Kita musuh Kusuk sama Tuhan Tapi bahkan Di airport Di mobil Di kereta api Di perjalanan Di pesawat Tuhan beserta Pak Herman Dan dia sadar diri Saya mau Pengalaman Anda Juga bertumbuh Seperti Apa yang Tuhan Lakukan di beliau Dan Tuhan Tidak ada perbedaan loh Saya kolerik sangguin Beliau Plegmatik melankolik Tetap Polisinya sama Berdiam saja Tetapi bagaimana Tuhan bekerja Membuat orang Melankolik Plegmatik Yang ketakutan Bisa menjadi orang Yang bebas Berbicara Bersaksi So personal hati Akan dipulihkan Diubah Tuhan Menjadi lebih hari Seperti Kristus Takut dibersihkan Keberanian Dan kasih Kristus Diberikan Thank you ya Herman Untuk kesaksian hari ini Ini pasti menjadi berkat Bagi banyak teman-teman semua Di seluruh Indonesia Maupun di gereja kami Dan saya percaya Ini belum selesai Karena antara kesaksian pertama Dan kedua Itu setahunan loh Bedanya loh So Tuhan berkati God bless you